Assalamualaikum pada video kali ini saya akan memberikan resep bagaimana cara membuat sambal belalang sambal khas daerah gunung kita pertama kita beri bumbu dulu belalang yang sudah dipersihkan kemudian bisa goreng seperti biasa sampai matang kita siapkan bumbu-bumbunya cabai rawit merah garam kemudian bawang putih kita haluskan dulu cabai rawitnya kita haluskan bawang putihnya diulek sampai merata kemudian kita tambahkan belalang gorengnya biasanya juga ditambahkan micin atau penyedap rasa cuma karena saya tidak mengulakan penyedap rasa diganti dengan gula belalangnya kita haruskan sampai merata terus diulek dihaluskan nah ini adalah gudangan 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 itu adalah urapnya orang gunung gudun ya mirip urap ya cuma bumbunya beda ada sayur baik ada bayam direbus nah ini sampai gelalang yang sudah jalan-jalan kita makan bersama dengan keluarga kita akan lebih enak rasanya kita coba dulu bismillah khas sambal belalang nikmat agar cucian piringnya tidak banyak kami menggunakan daun pisang saja karena kalau menggunakan piring banyak masyarakat gudangannya mendetih mbak-mbak mau nasi disiapkan sedih gudangan kita lupa kita manis ini ini menu spesial dari sambal sambal belalang ini cepat lutis ya sampai satu menit sudah habis lagi kemudian kita makan bersama Allahumma dari tanah dan dan ini ada juga tempe khas gunung kitul yaitu tempe bengok tempe bengok ini ini terbuat dari bengok yaitu kara kacang kara koro atau bagaimana ini ini jadi beginilah suasana kembulan di kampung saya gunung kitul ini suasana seperti inilah yang membuat kangen untuk selalu pulang ke gunung kitul tempe 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 katak ini terbuat dari bengok atau batang kara batang gorong minyak itu terbuat dari singkong biasanya ada yang berwarna putih dan kuning minyak ini saya cocol dengan sambal berambang asem atau pelenceng itu khas juga oke semua Hai